Hari ini, ini adalah langkah hadirnya negara untuk mengatasi dan membuat terang apa sebenarnya yang terjadi tentang kelangkaan minyak goreng ini. Merekan media yang saya hormati, kami sampaikan bahwa saat ini tim penyidik Pijaksaan Agung sedang melakukan penyidikan perkara, dugaan, tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekor Kudpom atau CPO dan turunannya pada bulan Januari 2021 sampai Maret 2022. Berdasarkan surat perintah Direktur Penyidikan Jaksa Agung Mudah Tindak Pidana Khusus Nomor PRIN 17-F2-FB2-04-2020 Tertanggal 4 April 2022 Pengungkapan perkara tersebut diawali dengan adanya peristiwa kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng di pasaran pada akhir tahun 2021. Atas peristiwa tersebut, pemerintah melalui Kementerian Keuangan Dan, mohon maaf Atas peristiwa tersebut, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah mengambil suatu kebijakan menetapkan DMO serta DPO bagi perusahaan yang ingin melaksanakan effort CPO dalam produk turunannya serta menetapkan harga esaran tertinggi minyak goreng sawit Namun, dalam pelaksanaannya perusahaan eksportir tidak memenuhi DPO Namun, tetap membelikan persejuan ekspor atas perbuatan tersebut diindikasikan dapat menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara Berdasarkan laporan hasil penyidikan ditemukan alat bukti permulaan yang cukup yaitu kami telah memeriksa 19 orang saksi 596 dokumen dan surat terkait lainnya serta keterangan ahli dengan telah ditemukannya alat bukti yang cukup yaitu minimal 2 alat bukti Sehingga dimaksud di dalam pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Bidana Maka pada hari ini Selasa tanggal 19 April 2022 Jaksa Penjidik telah menetapkan tersangka dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersangka adalah Satu, adanya permupakatan antara pemohon dengan pemberi izin dalam proses penerbitan persejuan ekspor Kedua, dikeluarkannya persejuan ekspor kepada eksportir yang seharusnya ditolak Ditoak izinnya karena tidak memenuhi syarat Yaitu telah mendistribusikan CPO atau RBD Palm Oil tidak sesuai dengan harga persenjualan dalam negeri atau DPO Tidak mendistribusikan CPO dan RBD ke dalam negeri sebuah kewajiban di dalam DMO yaitu 20% dari total ekspor Tersangka ditetapkan 4 orang Yang pertama Penjabat Eselon 1 Pada Kementerian Perdagangan Bernama IWW Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Dengan perbuatan sesangka telah menerbitkan secara melawan hukum persenjualan ekspor terkait komodisi Fruit Farm Oil atau CPO dan produk turunannya kepada Permata Hijau Group Wilmar Nabati Indonesia PT Multimas Nabati Asahan dan PT Musim Mas Sementara itu Tersangka lainnya yaitu SMA Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Dua Tersangka MPT Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Ketiga Tersangka PT General Manager Bagian General Affairs PT Musimas Ketiga Tersangka telah berkomunikasi secara intent dengan tersangka IWW Sehingga Permata Hijau Group PT Wilmar Nabati PT Multimas Nabati Asahan PT Musimas untuk mendapatkan persenjuan ekspor padahal perusahaan-perusahaan tersebut bukanlah perusahaan yang berhak untuk mendapatkan persenjuan ekspor karena sebagai perusahaan yang telah mendistribusikan CPO atau RDB Palm Oil tidak sesuai dengan harga penjualan dalam negeri atau DPO juga sebagai perusahaan yang telah mendistribusikan CPO RDB Palm Oil ke dalam negeri yang bukan berasal dari perkebuanan inti Budapun perbuatan tersebut telah meranggar pasal 54 ayat 1 huruf A dan ayat 2 huruf ABC ABE maksud saya dan F Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan keputusan keputusan Menteri Perdagangan nomor 129 tahun 2022 yaitu yunto nomor 170 tahun 2022 tentang penetapan jumlah untuk distribusi kebutuhan dalam negeri dan harga penjualan di dalam negeri 3 ketentuan bab 2 huruf A angka 1 huruf B yunto bab 2 huruf C angka 4 huruf C peraturan Direkturat Jenderal Perdagangan Luar Negeri nomor 02 daglu Fer 1 2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan dan pengaturan eksplor CPO RDB Form OE dan UCO peraturan sangga dilakukan penahanan ditempatkan yang berbeda berdasarkan surat perintah penahanan Direktur Penyedikan yang itu yang pertama adalah IWW dan MPT masing-masing ditahan di Rutan Salembah Sabang Kejaksaan Agung selama 20 hari terhitung mulai tanggal hari ini 19 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2020 tersangka SMA dan tersangka PT masing-masing ditahan di Salembah Sabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selapan selama 20 hari mulai hari ini 19 April 2022 sampai dengan 8 Mei 2022 Demikian proses penanganan perkara dimaksud dan sekali lagi kami tegaskan bahwa negara akan hadir dan selalu harir untuk mengatasi keadaan yang menyulitkan masyarakat luas dan kami akan tidak tegas bagi mereka yang mengambil keuntungan di tengah kesulitan masyarakat medcom.id a part of Media Group Network selamat menikmati Terima kasih.